Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sultan Farantraq Bani Lubis dari kelompok B Dan yang terdiri dari Muhammad Zakiya Rahma dan M. Fahra Rozi Lanjut Ya pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Peternak tidak bisa selalu memantau Kami bertujuan untuk membuat alat Yaitu seperti alat penatas telur secara otomatis Yang dimonitoring secara real time dengan jarak jauh Mengapa kami menyebutkan hal seperti itu? Dikarenakan peternak pada masalah seperti ini Pasti juga mempunyai pekerjaan lainnya Seperti mereka bekerja menjadi seorang bisnis Atau di kantor dan sebagainya Ataupun menjadi seorang guru Dan dengan adanya alat ini Seorang peternak tidak Apalagi perlu mengkhawatirkan telurnya Mengkhawatirkan telurnya Dia dapat memantau keadaan suhu dan kelembapan Suhu dan kelembapan di ruangan penatasan telurnya Dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi yang dilakukan pada smartphone Oke, akan dilanjutkan oleh Zaki Silakan Oke, selanjutnya Hal penting yang ada pada ruangan penatasan Yaitu suhu dan kelembapan Karena sudah kelembapan Dapat mempengaruhi Kualitas penatasan telur yang diharapkan Lanjut Kami membuat alat yang bernama Pemoy Yang kepanjangannya Pemperatur Monitoring suhu Berbasis IOT Dengan ini Diharapkan Peternak Dapat Memantau suhu dan kelembapan dari jarak jauh Berikut adalah Kampilan aplikasi kami Yang terdapat suhu dan kelembapan Dan ada Ombol on dan off Di sebelah kanan ada Bisa Dike dimensi Yang Yang dapat dibuka dan ditutup Yang setiap Yang sebelah kanannya Terdapat Alat untuk Memonitoring dan Setiap Sebelah kanan Atas bawah Terdapat lampu pijar Untuk Pemanas ruangan Lanjut Selanjutnya Dalam sirkuitnya Pastilah Inilah Rancangan awal kami Yang telah didesain Menggunakan TinkerCAD Jadi hanya sebatas Arduino Uno Sebagai mikrokontroller Lampu LED Sebagai Pemanas ruangan Serta Di sini kami menggunakan sensor Suhunya itu TMP Dengan Program Yang telah kami Tampilkan Lalu Ada sedikit Cuplikan simulasi Daripada TinkerCAD yang tadi Baiklah Di sini Setelah Di website TinkerCAD Di sini sama Seperti yang tadi Rangkaian Serta Program Lalu kita Start simulation Nah di sini Di sensor Kita tekan Dan terlihat Di sini Serial monitor Menunjukkan 24 Selagi masih Di bawah 40 Celcius Maka lampu tersebut Akan Nyala Tetapi Jika TMP Tadi Atau sensor Mendetik suhu Lebih daripada 40 Maka lampu Akan Padang Berikut Data ditampilkan Di serial monitor Lanjut lagi Yang tadi itu adalah Hal yang kami Rancang Menggunakan TinkerCAD Di sini Yang diharapkan Nanti Saat Benda tersebut Dinyata Dibentukkan Direalisasikan Secara Secara Nyata Lebih kurang Ini yang kami Rancang Untuk Rangkaian Kelistrikannya Tidak jauh Berbeda dari tadi Kami menggunakan Mikro kontroler Arduino R3 Dengan Sumber dayanya Dari Baterai 9V Lalu Lalu Ketika suhu Dideteksi Dan kelembaban Dideteksi oleh DHT11 ini Akan dikirimkan Datanya Melalui Moder Melalui Arduino Dan ditransmisikan Oleh ESP826601 Kepada Smartphone Kita Tadi Dan itu Kami juga Menenamkan Program Ketika Suhu Mencapai Suhu 40 Dia Otomatis Memutuskan Relay Sehingga Lampu Yang ada Pada Alat Yang kami Rancang Mati Sehingga Suhu Tidak Terlalu Panas Jika dia Mencapai Suhu Di bawah 40 Dia akan Kembali Hidup Serta Yang dapat Membuat Ruangan Telur Tetap Hangat Berikut Adalah Program Yang Sebenarnya Belum Selesai Belum Lancar Tetapi Yang Belum Difiniskan Rancangan Program Ini Belum Sepenuhnya Jalan 100% Masih 80% Tinggal Program Di Wifi Demikianlah Penjelasan Kami Tentang Permonitoring Suhu Ruangan Penetasan Telur Puyuh Ini Diharapkan Kedepannya Alat ini Dapat Direalisasikan Serta Peternak Tidak Harus Mengawasi Ruangan Telur Terus Menerus Dan Bisa Melakukan Hal Lainnya Yang Dapat Mendukung Kehidupan Peternak Tersebut Demikianlah Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh